Masinis Julian Dwi Setiono menjadi salah satu korban meninggal dalam tebrakan kereta api yang terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Jumat 5 Januari 2024 pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan KA Turangga dan KA Komuter Bandung Raya yang beradu banteng dalam satu jalur lintasan. Adapun Julian Dwi Setiono merupakan masinis untuk KA Komuter Bandung Raya. Selain Julian, terdapat dua korban meninggal lain yaitu Ponisa, asisten masinis KA Komuter Bandung Raya, dan Adrian, permugara KA Turangga. Dilansir dari Instagram pribadinya, Julian Dwi Setiono telah menikah dengan seorang perempuan pada tahun 2019. Dari perikahannya, Julian dan istri dikarniai seorang anak perempuan. Ia juga memiliki hobi fotografi dan membagikan hasil jepretannya di Instagram. Belakangan Julian Dwi Setiono lebih banyak mengunggah potongan-potongan video ceramah. Termasuk unggahan terakhirnya yang menayangkan sebuah video ceramah dari seorang ustadz dengan topik kematian. Mendiang Julian Dwi Setiono mendapatkan berbagai doa dari warganet yang berempati atas peristiwa kejahatan ini. Hal tersebut bisa terlihat dalam unggahan terakhir Julian Dwi Setiono di Instagram yang diunggah pada 20 Desember 2023. Di kolom komentar, warganet meninggalkan kata-kata doa untuk mendiang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.